Memang ada saja cerita keseruan yang terlontar dari pasangan pengantin baru, Yagut People, terlebih saat memasuki bulan Ramadan. Seperti yang baru dirasakan pasangan Rini Wulandari dan Jevin Julian, di mana ini merupakan tahun pertama Rini dan Jevin merasakan kenikmatan menjalani ibadah puasa sebagai pasangan suami istri setelah resmi menikah pada 7 Mei, bulan lalu. Di mana kini Jevin bisa menikmati masakan yang dibuat langsung oleh sang istri tercinta. Nggak, nggak apa aja juga sih sebenarnya kayak, gue tuh nggak suka seafood, Rini tau gue nggak suka seafood. Rini pun juga dia nggak suka daging sapi, dia nggak suka daging. Tapi karena, kayaknya sih nggak pernah masak daging ya kamu masak ayam? Belum, belum pernah. Tapi kemarin pernah pas lagi puasa, dia masak, terus dia lupa kali. Dia nggak pakein garam. Jadi pas gue makan hambar, beneran. Gue tuh pas mau buka puasa udah semangat banget gitu kan, wah makan nih makan. Pas gue makan, tapi kan cuma sekali. Nggak ada garamnya ya. Terus kemarin masakin lagi, tuh masak apa ya kemarin? Oh ayam lada itu, bukan. Ayam saus lemon. Oh iya, ayam saus lemon sama... Kau cabai garam. Kau cabai garam sama sayurnya pakcoy. Pakcoy, kan bener. Itu kemarin-kemarin biasanya Rini tuh featuring sama ada mbak kita di rumah. Featuring. Tapi kemarin dia solo karir masaknya sendiri. Eh, itu enak. Hasilnya enak banget. Gue orangnya apa adanya sih? Nggak, tapi juga awalnya kan aku duluan. Kayaknya aku lupa naruh garam deh, tapi ya coba rasain dulu. Pas gue cobain bener-bener nggak enak. Bener-bener nggak enak? Ya, gue tetap masang muka manis, tapi gue bilang nggak enak. Tapi sama situ kan aku wasak lagi tambahin garam. Terus jadi enak? Enak kan. Lalu adakah perbedaan dan hal yang baru diketahui keduanya setelah resmi menikah? Bedanya ya ada yang ngurusin. Lebih enak sih sebenarnya. Ya, sebenarnya sama sih. Sebenarnya kalau misalnya antara relationship gue sama Rini, dari pacaran sampai setelah nikah tuh sama. Tapi nggak tahu kenapa setelah nikah tuh gue juga dari dalam diri gue tuh banyak yang berubah. Banyak yang berubah sendiri. Kayak kayak gue nggak kepikiran buat banyak main. Gue malah lebih pengen ngabisin banyak waktu di studio. Terus kayak gue lebih, kalau lagi keluar gue pengen cepat-cepat balik ke rumah, gue pengen masuk studio lagi gitu lah. Jadi intinya cuma pengen lebih cepat di studio. Tidak bisa dipungkiri sejak menjalin hubungan asmara, publik memang selalu dibuat iri dengan kemesraan yang ditunjukkan Rini dan Jevin. Lalu apakah setelah menikah, sifat romantis ini akan tetap terlihat? Layaknya masa pacaran. Cerita romantis ini. Nggak romantis dong. Setelah romantis itu kan tergantung... Bukan, nggak harus tiap hari. Cuma tergantung kapasitas orang anggap romantis itu kayak gimana. Kalau menurut aku romantis itu nggak perlu yang menye-menye gitu. Nggak perlu yang... Nggak perlu yang kayak gitu. Banyak-banyak hal lain. Rini tuh sering bilang gue romantis orangnya. Tapi itu cuma kayak... Ya misalkan, mungkin kalau misalnya menurut mbak itu suap-suapan itu romantis, Menurut aku nggak. Kalau menurut kita berdua nggak. Tapi Rini bilang gue romantis itu karena... Kemarin tiba-tiba dia gue bangunin sahur, Tapi makanan udah siap semua, gue yang siapin sendiri. Eh setiap sahur, Jevin terus yang bangunin emang. Karena dia belum tidur. Sub indo by broth3rmax